Terpidana kasus wap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Anggodo Wijoyo, belum mendapatkan pembebasan bersyarat dari Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Atas informasi rencana pembebasan bersyarat yang naik ke permukaan, spontan KPK menolak memberikan rekomendasi pembebasan bersyarat terhadap Anggodo Wijoyo, karena dinilai bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi. Di sisi berbeda, Kementerian Hukum dan HAM belum memberikan pembebasan bersyarat kepada Anggodo Wijoyo. Meski Anggodo dinilai sudah memenuhi syarat memperoleh pembebasan bersyarat, namun Dirjen Pemasyarakatan masih mencermati usulat tersebut, karena Anggodo Wijoyo didiagnosa mengalami sakit yang berkepanjangan. Cara substantif narapidana atas nama Anggodo Wijoyo, itu tahapan-tahapannya, prosedurnya sudah ditempuh semua, sudah dilalui semua, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harusnya sudah mendapatkan PB untuk narapidana sama Anggodo Wijoyo. Harusnya sudah mendapatkan PB. Namun karena kami masih terus melakukan penelitian terhadap satu hal tadi, yang telah kami jelaskan, yaitu ada diagnosa dari dua dokter. Anggodo Wijoyo ditahan sejak tahun 2010, setelah difonus bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi TPKOR, dan didakwa telah menyuap pimpinan KPK. Mahkamah Agung Kemudian